Direktora Tidak Pidana Narkoba, Baris Krimpolori, mengungkap peredaran narkoba jaringan Jerman, Malaysia, serta sejumlah wilayah di Indonesia. Inilah tumpukan barang bukti yang disita oleh pihak kepolisian, yakni 16.394 butir pil ekstasi, 40,8 gram sabu, serta barang bukti lainnya yang disembunyikan pada celah kartus untuk mengemas alat makan dan makanan hewan melalui jasa ekspedisi. Sebanyak 25 tersangka dari sejumlah wilayah di Indonesia seperti Jakarta, Medan, Bandung, Cirebon, Surabaya, dan Bali diamankan. Di antara 25 tersangka terdapat satu anggota polisi aktif serta mantan anggota polisi yang memiliki peran masing-masing. Satu orang polisi aktif dan satu orang mantan polisi, betul perannya yang pertama adalah dia sebagai kurir. Kurir dari bandar, kurir dari bandar, lalu yang kedua yang mantan polisi ini adalah dia penyalahguna, tapi juga dia kurir dan mengakui bahwa dia sudah mengirimkan pengiriman beberapa kali, kalau pengakuannya tiga kali, jumlahnya berfari.